Persyaratan itu Bakal calon gubernur NTB jalur independen Dianul Hayezi mengakui jika proses hukum yang ditempuh oleh pihaknya atas tidak diloloskannya sebagai calon kepala daerah pada pilkada NTB 2018 bukan lagi pada persoalan sengketa pilkada namun lebih pada kode etik terhadap sikap komisioner KPU dan bawaslu NTB yang dianggap melanggar aturan serta diragukan profesionalitas sebagai penyelanggara pemilu Sidang kali ini bukan lagi sidang sengketa SK nah ingat, tetapi ini sidang kode etik kalau sidang sengketa administrasi itu adalah PT UN tapi ini sudah masuk pada sidang kode etik atas sikap KPU dan sikap bawaslu yang melanggar PKPU nomor 3 2017 dan per bawaslu nomor 8 2015 jadi itu jelas soal kemudian tanggung jawab kewenangan yang ada pada tangan mereka nah ini tidak dilaksanakan dengan baik dengan benar sementara itu komisioner KPU NTB bidang teknis Suhardi Soot mengakui jika pihaknya sudah melaksanakan tugas sebagai penyelanggara pemilu sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku dimana saat dilakukan verifikasi pasangan tersebut tidak memenuhi jumlah dukungan KTP dan dugaan dokumen yang dihilangkan dinilai saat sidang tidak mampu ditunjukkan fakta oleh pelapor menurut kami itu adalah persepsi yang keliru dari pasangan Diano Hayesi dan Sri Soot yang menganggap kami menghilangkan dokumen tapi dia tidak mampu menghadirkan proses hilangnya di mana dan jumlahnya bagaimana seberapa yang hilang yang kita hitung kan memang kita hitung apa adanya apa yang dia sampaikan itu yang kita hitung Ridwan TV 9 Mataram